Halo semuanya kembali lagi di channel Zolas Fastio jadi kita baru aja kelar touring ya dari Yogyakarta menuju ke Surabaya naik Yamaha NMAX Turbo teman-teman nah di video kali ini saya akan mengetes nih sorot lampu dari Yamaha NMAX Turbo ini mungkin beberapa dari kalian ada yang penasaran kira-kira pas nyala seperti apa dan seterang apa sih nyala dari headlamp NMAX Turbo ini karena kita lihat disini secara tampilan headlamp itu baru banget ya dia menggunakan LED proyektor 2 titik sekaligus teman-teman di bagian atas dan bagian bawah nah kemudian ada DRL di bagian kanan kiri dan senenya menyatu tidak lagi terpisah oke langsung saja kita lihat sorot lampunya kira-kira seperti apa dan kita juga akan lihat tampilan dari stoplampnya yuk langsung kita lihat nyalanya oke teman-teman ini dia penampakan headlampnya ketika masih mati ya belum dinyalakan jadi secara desain memang berubah total jika kita bandingkan dengan generasi yang sebelumnya yang sekarang kesannya lebih garang lebih agresif lebih sangar lah ya dalam keadaan mati pun sudah terlihat aura agresifnya disini nah dia menggunakan reflektor warna smoke jadi kesannya gelap yang menambah kesannya makin garang menurut saya ditambah di versi turbo dia kan warnanya magma black ya warnanya gelap ditambah reflektornya gelap jadi makin cakep teman-teman nah dia untuk LED proyektornya ada dua titik di bagian atas dan bagian bawah kanan kirinya DRL dan senenya menyatu tidak lagi terpisah di bagian sayap atau bagian fairingnya ya oke langsung saja kita nyalakan teman-teman ini yang versi textmax ya nah textmax tapi bukan yang ultimate ini yang gak ada dumpernya ini yang sudah smart key tentunya atau keyless nah penampakan dari speedometernya seperti ini nah ini dia ketika menyala kita tekan accept dulu nah ketika standby seperti ini penampakan dari speedometernya nanti akan kita bahas juga ya buat kalian yang mungkin belum pernah lihat langsung tampilan speedometernya ini teman-teman jadi ketika pertama kali kunci kontaknya dinyalakan itu yang menyala hanya bagian DRLnya nah kanan kiri seperti ini ini ya tampilan DRLnya terlihat garang dan agresif jadi seperti mata yang sipit nah jika kita lihat dari bagian bawah ini dia dan dari bagian atas nah seperti ini teman-teman padahal headlamp belum menyala sudah terlihat pesan garangnya ya keren kan tampilan DRL kanan kiri nah untuk menyalakan headlampnya kita harus nyalakan motornya sekarang kita starter dulu ya oke posisi motor sudah menyala nah kita lihat dulu dari tampilan headlamp setelah itu kita akan bahas ke depan teman-teman ya untuk sorot lampunya nah ini posisi lampu jarak dekat teman-teman jadi ketika lampu jarak dekat ini yang menyala projektornya yang bagian bawah ini ya untuk lampu jarak dekat jadi jika kita lihat dari depan ini khas banget kalau kalian melihat sorot lampu seperti ini desainnya V itu sudah pasti N-Mac terbaru atau N-Mac Turbo ini ya untuk tampilan dari projektornya terang banget teman-teman ini ya terang banget nah seperti ini tampilan dari depan nah untuk sorotnya ke bagian depan dia seperti ini terang banget ya memang gak bohong sih kalau LED projektor itu terang banget jika dibandingkan dengan LED yang biasa wajar ya kalau Yamaha memberikan harga yang cukup tinggi karena memang secara pencahayaan pun ini sangat mampuni dari bagian samping seperti ini untuk sorotnya ke depan benar-benar terang banget ini masih lampu jarak dekat teman-teman ya nah sekarang kita coba untuk lampu jarak jauhnya kita arahkan ke lampu jarak jauh ini dia tombolnya di sisi sebelah kiri nah sorotnya seperti ini untuk lampu jarak jauhnya ini dia makin terang yang jelas dan cahayanya putih dia tidak terlalu lebar ke samping ya jika kita lihat pencahayaannya agak ngumpul ke tengah jadi tentunya lebih fokus ke jalan dan dari bagian tampilan headlampnya seperti ini ketika lampu jarak dekat dan lampu jarak jauhnya menyala jadi ketika lampu jarak dekat yang bagian bawah yang menyala lampu jarak jauhnya yang atasnya yang menyala tuh teman-teman terang banget ya silau banget nyala lampunya dari Yamaha N-Mac Turbo ini kalau dari bagian depan kita lihat seperti ini gokil sih keren ya agresif dan garang oke sekarang kita coba nyalakan hazardnya teman-teman kira-kira seperti apa ketika hazardnya dinyalakan kita nyalakan hazardnya dulu oke hazardnya sudah on lampu jarak jauh on jadi semua pencahayaan ini sudah menyala dari bagian depan seperti ini nah garang banget ya terlihat kesan garang dan agresifnya keren ya desainnya ya dan terang banget teman-teman ini sorotnya kalau kalian ingin lihat lebih detail nah sekarang kita coba pindahkan dari lampu jarak jauh ke jarak dekat ini ya kita pindah ini posisi lampu jarak jauh ini jarak dekatnya hazard kita matikan dulu supaya lebih jelas ini posisi lampu jarak dekat teman-teman ya jarak dekat seperti ini ini kita bisa lihat di kaca ini ya lampu jarak dekat ini untuk lampu jarak jauhnya tuh ikut penyala yang bagian atas oke terang banget teman-teman ya nah sekarang kita lihat untuk stop lampnya teman-teman nah stop lampnya seperti ini ketika standby ya tampilannya juga gak kalah garang dari bagian belakang ditambah reflektornya juga menggunakan warna smoke nah jadi ketika lampu ini mati stop lampnya kita matikan kunci kontaknya itu warnanya hitam jadi tidak terlihat nyala warna merah teman-teman nah tapi ketika motornya dinyalakan dia akan keluar warna merah seperti ini jadi ada dua garis atas panjang bagian bawahnya pendek nah kanan kiri seperti ini full dari bagian belakang ketika dinyalakan nah ini dia kemudian ada ini dia logo Yamaha 3D di bagian tengah untuk sennya ada di bagian bawah ya ini belum kita nyalakan nah sekarang kita nyalakan dulu untuk hazard atau sennya teman-teman nah penambakannya ketika hazardnya dinyalakan seperti ini dari bagian belakang nah jadi memang secara tampilan depan belakang keren ya depan belakang tampilannya cakep banget oke jadi sekarang kita lihat teman-teman ketika posisi di rem ya kita minta bantuan Irfan Pertamax 7 masuk bangsu wal oke ya nah ketika di rem tampilannya seperti ini cakep banget ya jadi nyalanya lebih terang lepas lagi mas Irfan oke seperti ini sekali lagi hazard mas oke hazardnya seperti ini oke thank you mas terima kasih banyak oke ini dia teman-teman untuk nyala dari Yamaha N-Max Turbo dari bagian speedometer headlamp stoplampnya sudah jelas ya nah full LED dengan tampilan yang garang dan agresif cakep banget ya ini teman-teman nyalanya full dari bagian depan ke belakang selamat menikmati 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 12 27 29 30 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!